Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketemu teman lama Teman yang luar biasa Biasa di luar Ini jadwalnya Pokoknya sampai tahun 2065 Itu penuh Ini teman gue banget Bang Aji Halo Bang Aji Jadi begini ya Biar gak sentuh-sentuhan Gelih juga kalo disentuh Apa kabar Bang Aji Alhamdulillah Kesibukannya saya liat di Facebook tuh Wah kemana-mana gitu Enggak itu Biar seperti orang lain aja Padahal Bang Aji Lihat rekening yang duitnya habis dulu Bang Aji Kenalin dulu Ke netizen yang baik hatinya Bang Aji tuh siapa Lahir dimana kecilnya seperti apa Saya mau mengenalkan diri Saya tuh lahir di kampung ya Di sudut Banten Tenggara kali ya Banten Tenggara Ya notabene Ada yang menarik unik di kampung saya itu Karena dia sentuhan dari Kulture Jawa dan Banten Oke Makanya kemudian Di Tepasa itu Desa Ciomas Desa Ciomas itu dulu gabungan ya Antara beberapa desa Ada desa Cipayung Kemudian karena luas dipekarkan Oke Ya menjadi satu desa Menjadi empat desa sekarang Dulu desa Ciomas Desa Ciomas Di Banten juga kan Di Banten Di Serang itu Alhamdulillah saya Bangga bisa lahir di sana Karena Tadi mungkin karena Kulturnya yang beragam ya Interaksi orangnya Interaksinya menjadi Luas Jadi Kami juga terbawa Untuk atmosfernya Begitu SD di situ? SMP SD SMP Saya di sana Kemudian Karena waktu itu Tahun Saya mulai masuk SMP Itu Saya lulus 2000 Saat Mara Merah Tahun 2000 Tahun 2000 lulus Jadi 99 Itu Baru masuk SD ya Tahun 2000 Masuk SD ya Jadi 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 Kembali Kembali Nah 99 Itu Lulus 99 Waktu reformasi Itu Karena Kakak saya itu Dia kuliah di Jakarta Jadi Dia aktif mendelivery informasi Dan 1999 itu kan reformasi Itu Jadi Saya Termasuk orang yang sering Kontrol berita tuh Sebenarnya pengen ngeliat kakak saya Sebenarnya SMP Sudah Sudah nonggoling berita TVRI ya Dulu ya TVRI sama beberapa ini aja kan Belum banyak tuh TVRI Suasa juga RCTI kalau misalnya RCTI sama TPI ya Itu Itu Saya pantengin Nah Saya Di kampung Saya itu Meskipun di kampung Karena Ya tadi Traffic orangnya Sudah juga dari dulu kelihatannya Emang di kampung saya itu Udah Biasa tuh Ada Ajar Yang jadi anggota DPR Anggota DPRD Ajarin penjauh segala macam itu Di Di Nah jadi Tapi Tapi Agak ironisnya Infrastructure Pendidikan itu Minim Pada saat itu Sekarang Sekarang udah Hampir merata lah ya sekarang Nah sehingga Ketika lulus SMP Kan Ya namanya orang tua Kan pengen yang terbaik dong Enaknya Jadi Saya ikutin kakak saya Ke Jakarta Ke Serang Oh malah ke Serang Ke Serang dulu Biasanya Jadi dari sudut kampung Biasanya tuh Ke Serang Ke Serang Ke Jakarta Biasanya Lampal lagi kemana tuh Kalau udah Lepas aja Kalau nyebut Kalta Temen saya tuh Itu kayak busur Panah gitu kan Kalau udah Lepas udah Kalau anak laki-laki Oh kemana Ya kayak kameramin kita gitu Kemana aja Kemana aja Setiap ketemu yang cantik-cantik Masih Fred Ya lepas busurnya Tapi gak pernah nyampe-nyampe Harus diajarin dulu Kang Oh diajarin Ada ahlinya Dikasih Trik-trik dulu Udah banyak trik Udah banyak ya Cuma ya itu aja Nasib aja sih sebenernya Gak closing-closing Gak closing-closing Oke Nah jadi setelah SMP Saya ke SMA Di SMA Di Serang Di Serang Serang Alhamdulillah Serang kan Alhamdulillah Interaksinya beda Kemudian setelah SMA Saya dulu di Madrasa Alian Negeri Dua Serang Di Man Favorit Di Provinsi Bantung Itu terkenal banget kok Siapa yang gak kenal Sekolah itu Iya kira-kira Nah dulu Saya disuruh Masuk ke SMA Swasta Eh SMA Ada Ada ini juga SMA Juga yang favorit juga Nama saya Kebetulan M saya Juga lumayan Bagus ya Keliatan sih dari wajah Hehehe 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 Ibu saya Menyarakat udah Masuk ke Manduan Setelah lulus dari Man ke Nah Setelah lulus dari Man Kan Saya itu agak nakal Kang Jadi Saya itu Keliatan juga wajahnya Keliatan juga Saya pengen kuliah kesana Kesini kemana Jadi Saya tidak langsung sekolah tuh Kang Oh gitu Tidak Tidak langsung kuliah Jadi setelah lulus Tidak langsung kuliah Betul Nah Tidak langsung kuliah Karena ada beberapa Kendala Kendalanya itu menariknya Kalau orang lain Itu boleh keluar Nah Saya Justru Setelah lulus SMA Itu gak boleh Keluar daerah Gak boleh kuliah Oleh kakek saya Karena Saat SMA Saya tuh Banyak bantu kakek saya Banyak bantu tuh Karena kakek saya tuh kan Udah gak ada orang lain Di rumahnya Jadi yang kakek nenek itu Saya tinggal sama beliau Jadi Dia minta Mohon untuk Gak usah Gini Sementara saya kan Keinginan Macem-macem Saya Waktu itu saya daftar Karena saya dulu Waktu SMP itu Waktu MTS Saya di MTS negeri Pada rincang itu Saya Sangat favorit Baca buku Psikologi Psikologi Karena kakek saya kan Tadi itu Jadi Waktu SMP Itu baca Buku Psikologi Teori Pembertas Teori Tabula rasa Itu udah saya baca tuh Luar biasa SMP aja Bacanya kayak gitu Gua SMP Bacanya Koping Hop Ketauan generasinya Karena itu buku yang ada kan di rumah itu Sebetulnya Karena itu buku yang ada Gitu Jadi Nah Saat ke SMA Karena ada ini Kakek itu Udah lah Bantu gitu kan Akhirnya saya di Serang Udah akhirnya Karena di Serang Gak ada Menurut saya Waktu itu gak ada jurusan yang ideal Iya Kalau dia Ada kampus tapi belum ada jurusan yang ideal Iya yang ideal lah Iya menurut kita ya Ada Saya waktu itu sangat Sangat suka banget fisikologi Makanya Fisikologi ada yang terbaik Yang di UI Di UI Nah saya itu udah Prepare tuh kan Masuk Dulu ada bimbel Jadi Saat saya Saat Lulus Setelah lulus itu Saya menyiapin bimbel 2-3 Ya tapi karena ada itu Akhirnya saya Menghentikan Menghentikan itu Menghentikan itu Gitu Tapi baik sih sebenernya Ada baiknya Karena setahun itu Akhirnya saya Karena males Akhirnya udah lah Kalau gitu cari Apa saya Agak Agak perontok udah lah Kalau gitu saya Cari sendiri aja nih Pembiayaan Budgeting ini gitu Itu hikmahnya ya Iya Akhir cari kerjaan Ternyata susah juga gak dapet kerjaan Lulus SMA kan Lulus SMA kan Wuh Ya udah lah Kan Kita kan Karena orang tua kan pasti Kaitannya Masih dengan kos dong Kalau misalnya kita Waktu itu jalan sendiri Bayar ke UI kan berapa tuh Waktu itu Waktu itu 10 juta kalau misalnya itu Jadi bayangnya saya Kalau lulus pun Belum tentu akan bisa bayar Akhirnya saya gak ikut Ya udah lah Kalau itu cari Cari Saya menghempun uang aja Saya gak mau kuliah Cari duit dulu Iya Gitu kan Akhirnya itu susah juga Nyeri uang tuh Itu yang kemudian Menyambungkan saya Ke komunitas rumah dunia Oh komunitas rumah dunia Iya Gola Gong ya Punya Mas Gong Saya sama Kang Toto ya Oke Setiap hari kerjaannya Baca Dulu saya inget tuh Ada short course English Jadi tiap hari kesitu Sambil baca koran Jadi baca koran tuh Pasti Di setiap hari tuh Ada tulisan tentang rumah dunia Oh Nah itu yang kemudian Oh ini apa nih Akhirnya datang saya Pengen tahu rumah dunia Belajar disana Belajar disitu akhirnya Oh luar biasa Sampai akhirnya kuliah Nah kuliah masuk komunikasi di Untirta Untirta Masuk komunikasi di Untirta Untirta Masuk komunikasi di Bayar kalau gak salah Tempoh hari Tapi Waktunya Udah sibuk Udah sibuk Udah sibuk Nah terakhir Alhamdulillah kemarin kita sempet Diterima juga di UI Sekarang lagi di UI Dan Prodinya Agak Beda Tapi Ini Kajian Ini Intelijen Wah Bahaya 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 Tapi itu multidisiplin kan Oh iya Karena ketahanan nasional itu multidisiplin Betul-betul Jadi saya Karena Kebetulan saya Lagi cun disitu Saya banyak belajar Pertahanan Saya banyak belajar Diplomasi dan lain-lain Oh iya betul Karena intelijen itu kan Belajar diplomasi Bajar pertahanan Ketahanan Iya Saya juga sebenarnya Ada keinginan untuk kuliah lagi Sebenarnya gitu kan Pada meski muda gak udah selesai 3 Saya berapa kali sempet daftar Jurusannya gak ada Psikologi asmara Itu mengkaitan dengan Psikologi galau Oh psikologi galau Karena dosennya dosen galau Oke Mas Uji Ini cerita soal pribadi dulu nih Kalau asandainya ada 3 kata nih ya Untuk menggambarkan seorang Mas Aji Atau Bang Aji Siapa sih gitu loh Lautan gang Lautan Oke Yang kedua Jangan pantai sama pohon Saya Saya tidak punya alternatif lain ya Selain itu Sebetulnya Harus ada 3 Lautan Yang kedua Boleh profesi Boleh hobi Boleh apa saja Apa Gaul Mungkin Gaul Gaul Kemudian Ini ya Manfaat Manfaat Oke Jadi kita akan bahas nih Lautan Gaul Manfaat Mudah-mudahan ini ada Makananya Bisa diambil Karena saya yakin Setiap manusia biasa itu Punya sebuah kisah yang luar biasa Sehingga kita bisa mengambil hikmah Mengambil pelajaran Tapi jangan lupa Kita harus tetap Berbuat baik Sekarang lautan Apa makna lautan bagi seorang Aji Gitu Iya Nama saya itu Ayah saya itu Ngasih Bahroji Bahroji Jadi Bahro itu dari Bahro Makanya panggil Abah Aji itu sebenarnya Abah Aji itu Bahroji gitu ya Jadi kalau ayah saya Itu manggilnya Aji Jadi masih Aji Jadi waktu kecil itu Si ayah saya itu Ngasih Nah Kalau di sekolah itu Ngasih Abah Jadi anak kawan saya SMA SMP SMA itu Lata-lata Ngasih Abah Abah Jadi Abah Abah Filosofi makna Nama dari Bapak Iya Ada lautan Ada Bagi seorang Aji itu seperti apa Nah Si Bahroji itu Saya Saya baru Baru memahami ya Belakangan ini Bahwa kita itu memang Hidup harus jadi lautan Kan Kenapa Tuhan ini Filosofinya dalam Filosofinya dalamnya Jadi Agak dalam Sebelum Sebelum Melanjutkan nonton di Menit berikutnya Bawa kertas Bawa kertas Catat Ini Filosofinya Tiga SKS ini Tiga SKS Kenapa Filosofi lautannya seperti apa Jadi kalau lautan itu Tempat bermuara para sungai itu kan Weh tempat bermuara Terus kalau Dia menyambungkan antar pulau Weh Hehehe Dalam Iya Iya Saya menyambungkan pulau Sebenarnya saya tadi mau nanya Apakah menyatukan lautan asmara juga Gitu ya Menyambungkan pulau-pulau Betul Jadi terus Filosofi itu dalam kehidupan Iya Itu Saya mungkin juga Ayah saya juga mungkin Punya Pemikiran Angan-angan Anaknya mungkin Pengen seperti itu Kira-kira Makanya saya Oh saya bersyukur banget Di nombain itu Wah sekarang juga kan bisa Kan akhirnya kan Menyambungan pulau Di tempat Iya Di lumbung kreatif Nanti saya akan bahas tuh Saya akan bahas tuh ya Di lumbung kreatif Tetap aja nonton video ini Biar tahu sih sebenernya Lumbung kreatif itu seperti apa Iya Iya Kemudian yang kedua nih Gaul Iya Nah Hakikat Laut Itu kan Dia harus Kayak tong sampah kan Coba sekarang sungai kan Iya bud Dia tidak pernah memilih Misalnya Oh ini warnanya Airnya kuning Gak boleh masuk ke saya Oh ini Kamu coklat nih Airnya Gak boleh masuk ke Lontan Dia kan gak pernah memilih Betul Eh ada yang kuning-kuning mengamai Dia terima Dia terima Bahkan ada tinta Ada oli Kemudian Ada emas mungkin Mas sesungguhnya ya Ada maya Ada maya Dia masuk aja disitu semua Dan dia terima semua Nah itu Nah itu Itu kemudian Itu Memang kita harus Hakikat sih juga harus banyak bergaul disitu Interaksi Gak usah milih-milih ya Gak usah milih-milih Karena bisa jadi Sejahat apapun orang Pasti punya kebaikan di dalam hatinya Iya Tidak semua orang itu baik Semua Baik sepenuhnya Tidak semua Orang itu juga buruk sepenuhnya Kalau buat saya sih Seperti itu mungkin Tidak semua Sekali Entah Sejahat Sesuatu